Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya bikin lontong yang hemat gas atau irit gas ini tadi saya rebusnya tuh cuma kurang lebih satu jaman gitu hasilnya lembut banget kayak gini bisa dilihat ya Nah langsung aja yuk kita lihat cara buatnya nah kita siapkan dulu 200 gram beras kita cuci bilas dua kali lalu kita rendam dan biarkan sampai berasnya lerem nah ini kita diamkan sebentar ya Nah yang kedua kita siapkan 500 ml air kita masukkan ke dalam panci bersama 200 gram beras yang tadi sudah dicuci dan direndam Hai ini untuk selanjutnya kita mau masak sampai menjadi Aaron ini dimasak sampai jadi Aaron ya nanti lagi sambil nanti sekali-sekali diaduk biar enggak gosong bawahnya nah setelah beberapa saat ini seperti ini ini masih belum ya ini sambil kita dua dulu aja nih seperti ini nah kalau sudah jadi Aaron kental seperti ini ini tandanya sudah siap untuk kita gunakan ini dimatikan kompornya ya nih jadinya seperti ini teman-teman Hai ini ya Nah proses selanjutnya kita siapkan hulekan yang kayak gini dibungkus pakai plastik ya ini adonan yang tadi sudah saya pindahkan ke dalam baskom kita jojoh-jojoh kayak gini kalau orang Jawa bilang mah seperti ini ya teman-teman biar adonan nasinya ini nanti jadi lembut gitu nah ini di jojoh-jojoh gini aja sampai di rasa cukup lembut adonan nasi aronnya Hai masih belum ini ya sebentar lagi Hai nah setelah beberapa saat tadi ini seperti ini sudah siap untuk digunakan dibungkus ya nih adonannya tuh jadi seperti ini teman-teman tuh jadi agak lembut gitu ya jadi agak halus butirannya nah ini kita siapkan lidi dan juga daun pisang untuk bungkusnya ini kita kasih alas plastik kayak gini nah dimasukkan adonan aronnya tadi nasi aron yang sudah di jojoh-jojoh tadi nih kita bulatkan pakai plastik kayak gini biar enggak lengket ya tentunya Hai sampai bentuk bulat lonjong seperti lontong pada umumnya kalau sudah berbentuk kita taruh di atas daun gulung pisang lalu kita lipat digulung seperti lontong pada umumnya dan kita sematkan lidi di bagian atasnya seperti ini ini mudah banget praktis banget kalau buat lontong sedikit enggak bikin boros gas Hai memang kelihatannya ribet tapi kalau dilakukan enggak sih Hai gampang banget cocok buat mengelebaran nanti ya tuh Hai nah seperti ini teman-teman ini bisa dipotong atasnya kayak gini ya Hai nih jadinya juga rapi rontongnya nih kita masukkan ke dalam panci ini saya tadi udah buat sebelumnya masih ada satu lagi nanti jadi totalnya ada empat perontong kalau sudah selesai semua kita masukkan air dan kita masak direbus di atas api besar sampai kurang lebih satu jam ya nah ini sudah matang ya teman-teman lontongnya ini bisa kita angkat dan kita tiriskan jadi kalau tadi airnya mulai asat bisa ditambahkan air juga ya ini kita tiriskan ini kita biarkan dingin dulu baru nanti kita selanjutnya dipotong-potong Hai nah ini sudah dingin ya teman-teman bisa dipotong-potong seperti ini sesuai selera ini bisa banget dinikmati dengan opor atau apapun itu selera teman-teman di hari raya nanti semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe channel ibu rumah tangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu hai 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 Selamat menikmati.